Intro Kapolda Kepri Irjen Pol Didit Ujernadi dalam keterangan pesnya Jumat 2 Maret 2018 lalu di Pantai Tanjung Ambat, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau mengatakan ketiga tersangka ditangkap saat berada di perairan utara Pulau Buru tepatnya di perairan togok kayu are hitam dengan kapal pengangkut bermesin tempel jenis pompong Sebelumnya kapal pompong ini berangkat dari Pulau Degung dengan membawa rokok dan buah-buahan menuju Outport Limited atau OPL di perairan perbatasan Kepri dan Singapura Setelah di OPL, barang-barang tersebut ditukarkan dengan solar Untuk mengelabui petugas, pelaku menyimpan sabu ini di dua tempat Masing-masing terdiri dari 9 paket dengan jumlah 9 kg dibungkus dengan teh cina warna hijau dan disimpan dalam karung beras Sementara 10 paket lagi disimpan di dalam jirigen solar dengan total 10 kg lebih Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman petugas diketahui bahwa kelompok ini telah melakukan beberapa kali transaksi Ketiga tersangka yang diketahui masih ada hubungan keluarga tersebut antara lain Ayub, pria berusia 38 tahun warga Pulau Degung Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun merupakan pemilik kapal pompong Ferdi, pria berusia 32 tahun yang menjadi nahkoda kapal Dan Burhan, pria berusia 31 tahun Para tersangka pernah mengedarkan sabu di Karimun sebanyak 1 kg Para tersangka juga kembali melakukan transaksi seberat 9 kg pada Februari 2018 Hingga pada 28 Februari lalu membawa sebanyak 19 kg Sedangkan saat sekarang ini Raku sudah diketahui hari sebat Mereka berusia untuk mengamburkan petugas Hilang seperti itu Kemudian laut tempat ini Anggota kami bertekad dengan sarana yang ada Yang kapal pompong Menyukurin laut tempat ini Sedangkan saat sekarang ini adalah musim utara di mana Pembaktan ini Namun dia dengan sarana ketempatan tersebut yang luar biasa Anggota terus mengikuti Dan hilang jejak Kemudian pada selasanya malam 23 Akan dilakukan penginjakan Yang bersakutan juga Tidak dapat diamankan Kemudian perlu diikuti Dan berhasil ditangkap atau tidak pandang di hari ini Karena kesedaran kita Tidak terjadi perlawanan Dengan penangkapan ini Diperkirakan penduduk sekabupaten Karimun Terselamatkan dari penyalahgunaan narkotika jenis sabu ini Sebab sebanyak 19,7 kg sabu ini Dapat dikonsumsi oleh sejumlah 90 juta jiwa Ketiga tersangka penyelundup sabu seberat 19,77 kg ini Dijirat dengan pasal 112 dan 114 undang-undang narkotika Dengan ancaman kurungan seumur hidup atau hukuman mati Dari Batam ke Pulauan Riau Andri Sofian Triblata TV Salam Triblata Dari Batam ke Pulauan Riau Ambil Dari Batam ke Pulauan Riau Terima kasih telah menonton!